Kata beliau setelah kebangkitan, setelah dibangkitkan mereka akan dihisat, yaitu muhasabuna, dari kata hisat. Ya ketika makhluk sudah dibangkitkan, berdiri semua dari kuburnya, maka mereka akan dihisat. Dhisat seluruh amalannya, yang kecil maupun yang besar, yang kasar maupun yang halus, yang tampak maupun yang tidak tampak. Diberitakan kepada setiap manusia. Pada hari itu, apa yang dia kedepankan dan apa yang dia akhirkan. Segala yang tercatat dihamparkan. Diletakkan kitab yang mencatat. Maka kelihatan semua. Mereka dapati amalan yang mereka kerjakan hadir. Ada timbangan yang menimbangnya. Dan ada jasa. Setelah dihisap, ada jasa balasannya. Dibalas dengan amalannya. Ada pembalasan terhadap amalan. Apa dalilnya? Disebutkan ayat di sini. Agar supaya Allah membalas orang-orang yang berbuat buruk. Bima amilu. Sesuai dengan perbuatan mereka. Jadi yang buruk, yang berbuat buruk. Al-asa'as sayi'ah. Apakah itu berupa kesyirikan? Atau yang kurang dari kesyirikan di bawahnya. Semuanya akan dibalas. Sesuai dengan amalannya. Tidak ada yang ditolimi. Sesuai dengan kadar yang dia kerjakan. Sebagaimana kalau dia berbuat baik? وَيَجِزِيَ اللَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْخُسْنَةِ Dan orang yang berbuat ihsan. Berbuat baik. Berbuat ihsan kepada Rabnya. Dengan mentauhidkannya. Beribadah kepadanya. Atau dia berbuat ihsan kepada makhluk. Mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Maka mereka akan dibalas. Sesuai dengan amalannya. بِالْخُسْنَةِ Dengan hal yang baik pula. Yang baik ini ditafsirkan dengan sorga. Dan ditafsirkan juga. Dengan tambahan. Melihat kepada wajah Allah pada hari kiamat. Yang jelas dibalas dengan kebaikan. Lebih baik daripada amalan yang mereka kerjakan. Dari keadilan Allah. Dia ketika berbuat dosa. Dibalas sesuai dengan amalannya. Dari luasnya rahmat dan anugerah Allah. Ketika dia berbuat baik. Diberi lebih daripada apa yang mereka kerjakan. Diberi lebih dari apa yang mereka kerjakan. فَمَيَّ أَمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرَيَّرَهُ وَمَيَّ أَمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرَّيَّرَهُ Siapa yang beramal satu darah dari kebaikan. Dia akan melihatnya. Sebagaimana siapa yang beramal satu darah dari kejelekan. Dia akan melihatnya. Ditujizah kullu nafsin bimatasa. Setiap jiwa akan diberi balasan. Sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Di dalam hadith Qudsi dari hadith Abu Dar. Rasulullah SAW meriwetkan dari Allah. Bahawa Allah berfirman ya ibadi. Inna mahi a'amalukum. Uhsiha lakum thumma uwafikum iyaha. Faman yuajada khairan faliyahmadillaha. Waman wajada ghaira dalika falayalumanna illa nafsa. Waihamba-hambaku. Itu amalan kalian sendiri. Aku hitung dengan detailnya. Kemudian aku cukupkan pembalasannya kepada kalian. Kesempurnakan pembalasannya untuk kalian. Siapa yang mendapatkan kebaikan. Hendaknya dia memuji Allah. Yang memberi taufik kepadanya. Dan siapa yang mendapatkan selain daripada itu. Jangan sekali-sekali. Dia mencelak kecuali. Dirinya sendiri. Agama sudah diterangkan. Syariat sudah dijelaskan. Ada rasul diutus di tengah kita. Ada kitab. Menjadi pedoman dan petunjuk. Jadi kalau ada yang keluar dari hal tersebut. Ya dia sendiri memang. Ia menjadi sebab.